Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ketemu lagi di channel saya nah untuk kali ini ini ada motor VEGAJET R saya mau buka bagian poplinknya jadi ini kasusnya yang punya ini coba ganti produk sendiri terus kemudian ternyata gak bisa katanya gitu kemudian dia udah bawa ke bengkel setelah dibawa ke bengkel ternyata sekarang motornya nggak mau jalan teman-teman jadi udah udah masuk gigi gigi satu itu digas juga motornya gak mau jalan nah ini kalau kita lihat engkulnya juga ngelos ini ya teman-teman ini kelihatan kalau dia posisi motor itu ngopling kemungkinan ada kesalahan pemasangan jadi motornya ngopling terus digas gak mau jalan ya teman-teman nah apa yang jadi penyebabnya oke teman-teman kita mau buka kita cek nanti siapa tau teman-teman ada yang lagi bongkar juga supaya teman-teman gak salah waktu pemasangan ya oke langsung aja kita buka terlebih dahulu oke teman-teman ya jadi ini udah kelihatan ya ini emang ada kesalahan pemasangan ya teman-teman ya ini kendara kayak gini ini harusnya gak boleh kayak gini ya teman-teman ya ini harus press jadi dia itu kalau kayak gini kan apa ya sama aja kayak posisi ngopling dia gitu jadi ini ada yang kebalik nanti kita buka aja terlebih dahulu oke teman-teman ya ini tuh kayak gini teman-teman ini yang kebalik di bagian penekan koplingnya ya teman-teman ini gak disini posisinya kita copot dulu jadi ini tuh harusnya nah kayak gini teman-teman ya oke jadi ini kebalik makanya dia gak ngopling jadi ya kalau ditaruh di depan sini dia jadi gak ada fungsi ya ini buat apa kayak gini kan gitu jadi emang posisinya harusnya kayak gini terus ini kita lihat juga waktu pemasangan mower askercnya ini kayaknya miring ini nanti kita lihat juga ini dratnya rusak apa enggak nah ini kan ringnya tuh kendor posisi mower udah kenceng tapi ini gak jepit dia karena posisinya miring nah ini kita buka aja dulu ya nah ini ada yang salah lagi nih teman-teman jadi ini pemasangan one way clutchnya atau chage nya ini mungkin yang salah ya jadi dia muter bolak-balik lolos aja harusnya ketika diputer ke belakang gini dia nyangkut ini terpaksa kita buka dulu ya untuk buka muru koplingnya teman-teman bisa tahan pakai kunci pas ini kunci pas 14-15 ya jadi ditahan ke A selenggan ayun selamat menikmati selamat menikmati Sekalian kita cek bagian dalamnya ya teman-teman Ada yang salah apa enggak Nah ini teman-teman bisa lihat ini ada pair ya Ini berarti dia waktu masang plat koplingnya itu dia terbalik ya teman-teman Jadi harusnya pairnya ini nanti menghadap ke depan gitu nanti waktu pemasangan kita pastiin lagi Mereka Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman ya ini derat askreknya rusak ini teman-teman ya Ini kita nggak punya alat untuk memperbaikinya Nanti kita bersihin aja Terus nanti kita coba pasang lagi Nah ini masih ada sisa terat sedikit mudah-mudahan masih mau kenceng ya Sekarang kita buka dulu produk gandanya untuk kita perbaiki pemasangan caganya Jadi tuh Ini nggak Nggak ada mainnya ya teman-teman ya Nah maju mundur dia ngopling Loss Harusnya ketika mundur gini dia nyangkut Oke kita buka aja Ini produk ganda baru ya teman-teman bisa lihat Kemudian untuk pemasangan caganya ini jelas salah ya teman-teman ya Jadi dia salah meletakkan posisi pelornya Nah untuk pemasangan caganya ini nggak saya Apa ya detailkan di video ini teman-teman bisa lihat ada di video saya yang lain itu udah ada tentang bagaimana cara pemasangan one way clutch ini atau caganya ya teman-teman ya Oke ini saya skip Nah ini udah saya pasang jadi dia cuma bisa muter satu arah teman-teman ya Oke kita tes dulu Jadi ini banyak kesalahan di dalam pemusangan ya teman-teman ya Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya teman-teman coba-coba pasang sendiri di rumah misalnya Ya untuk efisiensi juga lah untuk ngirit biaya Nah tapi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu ada kesulitan ya teman-teman bisa Cari tutorial-tutorial yang ada di YouTube Untuk lebih memudahkan teman-teman dalam proses pemasangannya ya teman-teman ya Supaya nggak kejadian salah seperti ini Dan kalau pun nanti terpaksa mentok ya udah bawa aja ke penggel gitu nggak ada masalah ya Oke kita pasang Nah jadi ini yang saya maksud ya teman-teman ya Jadi kalau posisi muter ke belakang kayak gini dia ngelos Tapi kalau dia posisi maju ke depan dia nyangkut Ini namanya one way clutch Makanya dinamakan produk ganda itu Karena dia ada dua kopling ya teman-teman ya Kopling dari kampas kopling dan kopling dari one way clutch nya ini Oke teman-teman ya untuk mur ini kita abaikan terlebih dahulu Nanti saya beliin dulu murnya Karena saya nggak ada stok ya Sekarang kita lanjut ke pemasangan produk kopling nya Ring terlebih dahulu Jadi jangan lupa ini ada ring nya di tengah-tengah nya Baru satelit Setelah itu mur nya ya teman-teman ya Nah untuk mencengin nya sama teman-teman bisa tahan pakai kunci 14 pas tadi ya 14-15 Ini nanti pemasangannya posisi pair nya ke arah luar ya teman-teman ya Jadi ini prudu nya terlebih dahulu Nah untuk pemasangan tutupnya ini Ini V gadget R ada dua tipe kalau nggak salah teman-teman ya Nah teman-teman harus cari posisi yang pas Kalau ini dia kayaknya center ini posisinya sama jumlah ini ya Jadi dia tinggal dicari aja yang pas dengan pair nya Nah jadi dia itu bisa nge-pair kayak gini teman-teman ya Kalau sudah selanjutnya kita pasang stok kopling Terus ini apa namanya ya Daya piring terbang ini Lanjut Kalau belum pas diputer bagian ininya tutupnya Cari posisi yang ini bisa terpasang pas ya teman-teman ya Nah ini yang mana yang luar gini apa gini Jadi posisi luar ke dalamnya itu seperti ini teman-teman Yang ada cekungannya ini ke dalam gini Sampai jumpa Sam-teman Sam-t είναι Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah setelan kopleng di kendaraan ini sudah tidak muter lagi ya teman-teman ya. Artinya sudah jepit. Nanti tinggal nyetel kopleng kalau sudah posisi terpasang semua. Terima kasih. Oke teman-teman ya jadi ini tuh kita udah dapet morenya yang baru. Langsung aja kita pasang. Terus nanti bisa kita tes. Kita lihat hasilnya. Oke teman-teman ya jadi ini tuh udah kita pasang tinggal kita tutup. Terus ini informasi buat teman-teman tadi karena deratnya tadi udah rusak ya. Jadi pemasangannya agak susah ini tadi kita sedikit digerenda dulu ujungnya supaya morenya yang baru gak rusak lagi. Oke kalau gitu langsung aja kita pasang terus nanti kita tes ya teman-teman ya. Nah untuk penyetelan koplengnya kalau Yamaha itu ada di bagian sebelah siri ya teman-teman. Nah ini ini baut telan koplengnya jadi untuk penyetelannya teman-teman bisa puter ke arah masuk ke dalam sampai pole. Tapi gak perlu tenaga gitu. Pole gini aja. Enda pole. Setelah pole puter balik ke kiri ya. Sekarang ngendarin kurang lebih 45 derajat. Berarti. Sekitar segini lah. Oke saya kentengin dulu. Jadi ada jarak mainnya. Ada jarak kosongnya dan tetep bisa menggelu. Lalu kita coba pakai sini lagi. Terima kasih telah menonton Oke jadi ini sudah normal Itu saja untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh